Heru Budiartono akan hancurkan elektabilitas Anis, pantes kadrun kejam. Pendukung Anis Paswedan memang beransek dan kurang anjar banget. Para pendukung Anis Paswedan di Twitter mengatakan bahwa akhirnya gubernur yang dipilih rakyat digantikan oleh gubernur yang dipilih oleh mendagiri. Mengatakan bahwa Heru bukan pilihan rakyat adalah hal yang wajar, sebetulnya, dan itu sesuai fakta. Tapi ada satu hal lagi yang jauh lebih meyakinkan, yang tentunya merupakan fakta pahit bahwa Anis sebetulnya bukan dipilih oleh rakyat. Anis Paswedan dipilih oleh politisasi ayat dan mayat yang artinya dipilih langsung oleh mayat. Terror-terror yang terjadi di KI pada tahun 2017 silam sangatlah mengerikan, membuat kita semasa-masa tahu bahwa betapa kelamnya demokrasi di Indonesia pada saat itu. Anis Paswedan didukung lewat politisasi ayat dan mayat yang membuat dia menjadi gubernur rasis yang dicap sebagai radikal yang secara efektif ditutukan oleh anterorisme. Jadi sebetulnya kalau mau lihat secara fakta lagi, pemilihan gubernur Heru adalah pemilihan yang jauh lebih baik daripada Anis Paswedan yang merupakan gubernur pilihan ayat-mayat. Bagi saya, para pendukung Anis Paswedan ini justru menjadi orang yang bakalan merusak citrasi manusia rasis yang dicap sebagai kebodohan oleh Google. Justru mereka akan menjadikan Anis Paswedan bulan-bulan masyarakat yang pasti akan menghancurkan elektabilitasnya karena setiap orang waras pasti tidak akan memilih orang bodoh untuk menjadi pemimpinnya. Setelah pakai ayat dan mayat, sekarang gubernur, eh maksudnya mantan gubernur Anis Paswedan menggunakan darah karena sepatutnya bertuliskan sponsor PMI yang merupakan milik Capit. Tapi saya akan ngokus dan melanjutkan artikel ini untuk menceritakan tentang gubernur pilihan mendaki, yakni Bapak Heru. Bapak Heru ini adalah orang yang bukan sembarangan dan berpengalaman banget di dalam rata kota DKI Jakarta. Dia adalah gubernur yang memiliki reka pencak wari kota Jakarta Utara beberapa tahun lalu sebelum dilantik menjadi staf khusus presiden. Orang ini memiliki pemahaman yang sangat baik dalam rata kota Jakarta karena sebelumnya dia sudah memimpin dalam skala nasional. Dulu, Bapak Heru ini sebenarnya pernah menggantikan negara-negara menjadi wakil gubernur yang diusung bersama dengan Bapak Basuki Cahaya Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun waktu berjalan dan politik memang cair membuat Partai Demokrat. Indonesia yang berjuangan, Anies BDIB mencalonkan kadernya yakni Bapak Jarod Saiful Hidayat untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi AHOK. Bapak Heru pun logowo dan dia paham bahwa politik yang cair itu membuat dia seharusnya semakin bertumbuh dan benar bahwa dia dipercaya dalam skala nasional yang mengurusnya sekretarian. Jadi dengan pengalaman ini, saya yakin Jakarta bisa dikembalikan dan diputar arah 180 derajat setelah dihancurkan oleh Anies Baswedan yang rasis, bodoh, dan tidak punya malu dalam menghabiskan anggaran masyarakat lewat pajak-pajak yang dibayarkan di kewajiban mereka. Selama datang kembali Bapak Heru ke DKI Jakarta. Meskipun saya tidak kenal dengan Bapak Heru, saya tahu rekam jejaknya sangat baik dan saya yakin kehancuran-kehancuran yang dimudukan oleh Anies selama 4 tahun kemarin bisa segera diselesaikan dan dirampungkan. Semoga saja tidak ada dokumen-dokumen yang dipakar untuk para bukti yang dihilangkan dalam kasus dugaan korupsi yang selama ini disuarakan terus-menerus oleh masyarakat yang kecewa dengan kebawah pemimpinan pusuk dari tukang ngipul. Genus dan spesiennya jelas kita tidak perlu ngomongin lagi lah ya. Bukan bicara terapus eritus, tapi sudah menjadi homo spesien yang seharusnya punya rasa dan selera keadilan. Tapi selama ini homo spesien tersebut justru tidak menunjukkan bahwa orang ini berbudaya dan memiliki empati kepada masyarakat. Ya sudahlah gak apa-apa, toh juga dia udah gak ada tahu dan juga gak udah gak tahu diomongin lagi. Selamat bertugas untuk Bapak Heru, semoga Bapak amanah dan bisa kembali lagi membuka layanan aguan seperti yang dilakukan oleh Bapak Masuki Cahaya Purnama di Balai Kota. Karena esensi Balai Kota adalah balai warga di mana tempat orang-orang berkumpul untuk membicarakan kota yang dijitai dan diitai tangani. Hari pertama Bapak Heru bertugas posko, aduan langsung dibuka dan Aris terancam. Ada juga sampai bolak-balik kiri karena dengan telapak tangan dan punggung, Aris Masudan memang kurang ajak. Bapak Heru adalah harapan bagi masyarakat Jakarta yang akan membuat DKI Jakarta lebih baik lagi sampai tahun 2024 nanti. Selesaikan proyek-proyek makraknya, Aris Masudan juga bukan semua dugaan korupsi yang dilakukan oleh TKUPP. Kelihitannya Bapak Heru ini akan menjadi seperti kuda Troya yang akan memperopakanda pencapaian kosong Aris dan omongan bulanan dia. Dengan keberadaan Bapak Heru, saya yakin banyak yang dibukar. Karena apa yang dikerjakan Aris semata-mata DKI selama 4 tahun ini adalah omong kosong dan harus dibukar tutas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!